Di remaku pidanggut yang ciria Mendingat hati mencadi gairan Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu Standing party ke tempat lain Sebenernya tujuan yang gue dateng kesini Kebetulan mereka ngoling gue untuk beres-beresin tempat ini ya Makanya gue keolingan terakhir ya Gak culo gak hitam karena yang beresin Terima kasih 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 telah menonton. 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 kita ke acara asila, acara anak ambi ramzi yang kebetulan memang dekat banget sama dede ini asila lo ulang tahun ke berapa sih? ayo ulang tahun ke berapa? ulang tahun ke berapa? ayo tau udah semua peribu ulang tahun ke berapa? 17 17 berapa? 15 berapa? 16 coba cek wih bener berapa yang bener? lu berapa? 17 17 15 kita liat ya oke sebentar langsung cash kalo bener bapak aku udah aku gak bisa jalan kan aku tau oh iya gak boleh gak boleh deng 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 16 wih gongli selamat langsung wih gas sini gas 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 dompet gas iya sini gas dompet gas cepet gas oke gongli gue langsung ril ril aja nih gue nih kok lu gak tau? gak tau pak kan disuruh ini ya muridnya mbak rara ya tadi kok lu bilang berapa? 200 ya gak tau 150 tadi 150 oh 150 bener 150 tadi kan lu setengah lu setengah lu setengah lu setengah lu setengah lu bagi ke temen lu lu paru lu thank you oke lu bisa tembak lu temennya mbak rara lu ya kemarin ya lu pada nangkep joksi gak tau mbak rara sih oke oke temen temen kita langsung aja mau jalan nih bang nyadi awal jalan ya assalamualaikum apa kita full kegiatan hari ini ini udah sore aduh seneng deh ke acara tujuh bulan bang gilang gilang dirga kita doain sama-sama temen-temen mudah-mudahan bayinya lancar nanti sampai persalinan sampai ariha anak yang di kandungan sehat dan nanti begitu keluar waduh bisa lucu banget pastinya karena ini adalah anak yang didam-didamkan oleh mereka berdua luar biasa Alhamdulillah ini buah dari kesabaran mereka dan gua juga nanti ke ulang tahun 16 aduh gua kebayang dulu gua sempet dirayain sih ulang tahun gua ke sepuluh kalo gak bisa ya kalo gak salah itu saat-saatnya ulang tahun gua yang dirayain kalo nanti gua ke sepuluh kadonya apa? ha? kadonya apa pak? kotak pinsil kotak pinsil buku tulis buku tulis gambar apa? kotak pinsil gambarnya kalo gak salah detektif konan iya oke yaudah ayo ikutin keseruan gua ikutin kegiatan gua hari ini yuk lu kok ini kenapa kok lu katanya gak mau lagi? nyupirin gua katanya lu gak seneng sama gua sekarang lu kalo ngomong gak suka sama gua ngomong di depan orangnya dong jangan di belakang gua lu di depan Lesti lu ngaduh-ngaduh jek-jekin gua lu maksud lu apa? seneng bos ini lu beruban jengat lu beruban hehehehe lu lu cer putih ya? ketua pak hehehehe belum nikah nikah lu tapi hehehehe bagi perusahaan usaha sama siapa lu? usaha nikah sama? pada larang ya jadi ya pelan jalan ya denger-denger ini putus gara-gara micet uuuuuh jadi lu ini denger-denger usianya terpaut lumayan karena katanya lu denger-denger lu suka cewek yang lebih dewasa lebih mengayomi gitu ya iya dan lebih kaya hehehehe hehehehe gongin jangan hehehehe bro! editor tolong jangan sampai ga ada ya nanti gua review jangan sampai jangan sampai ga ada jangan sampai ada hehehehe kok lu ngatur hahahaha hahahaha hahahahaha hahahaha nama baik nih hahahaha kayaknya nama lu baik aja hahahaha hahahaha nah lu kan buruk hahahaha Maksudnya, kita coba deh, gua mau naik. Aduh. Kak Adi sini loh, tetep teramping loh. Iya, yang gede aja di bagian perut doang. Biasa, biasa gitu bang. Kalau laki ya? Istri kurus, istri baren yang gak naik, suaminya yang naik. Iya bener. Karena pilar udah mulai. Gua begitu, gua begitu. Tapi nanti begitu orang punya anak, Anaknya cak-cabi, tembem. Abang turus, abang meramping. Iya, gua juga gitu. Tapi kan kalau lu olahraga kan? Kamu juga olahraga. Tapi kan habis golf makan padang sama aja. Golf kan bagus buat menghitaman kulit. Ini udah bilang banget, parah. Ini kalau dibuka sih gini-gini. Kan tending kan itu? Iya bener. Sekalian. Kapan nih ajak-ajak gua golf nih? Ayo dong, ayo. Bener? Nah tapi lu beneran, beneran ini. Bener. Jadi golf tuh kan antara dua. Antara lu suka banget atau lu gak suka banget. Tapi lu harus coba dulu. Gua harus coba memang. Nanti setelah lu coba, lu baru bisa ngeh. Nanti gua gak suka kayak gitu. Tapi ntar bareng gua dulu. Cuma butuh untuk foto di Instagram kan. Menunjukkan kehidupan sosial ya? Iya. Keren gitu. Tapi pasti suka, pasti dia suka. Kayaknya suka. Keren gitu kayaknya. Pake poloshare, pake sarang tangan gitu. Terus megang stick. Untuk foto doang. Tapi ijo-ijo semua. Mainnya kan driving doang. Iya, driving dulu. Driving dulu. Gapapa, ntar turun lapangan kan yang penting foto juga. Turun lapangannya foto. Bukan tak main. Yang penting fotonya itu dulu kan. Mending aku begitu terus terang. Daripada kayak siapa? Mancing-mancing deh. Abis ini kita ketemu lagi di Asia. Lesti juga lagi telat. Baru di jalan ya? Amil lagi? Bukan. Maksudnya telat kesini. Cepet banget hamil lagi. Karena Lesti lagi pusing sekarang. Karena? Dimintain tangkapannya mulu. Soal? Tanggapan Lesti. Tanggapan Lesti soal ini. Mereka. Oh gua ga ngerti. Lo ga tau ya bang? Ini. Sekarang tuh lagi viral. Iya di. Sekarang tuh lagi viral. Gara-gara. Media itu kan sering bikin berita. Berita apa gitu kan. Tagline nya. Namun. Terus. Sedang cerita apa gitu. Berita apa. Lalu. Begini tanggapan Lesti. Begini tanggapan Lesti. Oh iya. Kalo itu gua tau. Kalo itu. Iya iya. Yang soal Will Smith juga kemarin kan. Iya iya. Maka gue bilang. Lesti lagi. Lagi pusing juga. Dimintain tanggapan mulu kan. Karena kan kita tak ada peraturan. Karena tuh sebenernya. Kalo lu mau liat. Nanti gua akan jadi bapak seperti apa. Sama seperti Bilar. Melakukan. Hal itu. Gimana emang. Gimana emang. Sama aja. Sama aja. Pasti akan sering lu candain ya. Oh pasti akan gua isengin. Jadi bahan ya. Jadi bahan. Wah oke. Nanti aku kayak Lesti. Marah-marah kan. Bisa jadi engga. Jangan gituin bisa. Bisa jadi engga. Kenapa engga. Kenapa. Karena kayaknya kamu iseng juga. Nah. Aku mana pernah iseng. Jadi kita. Oh jadi. Jadi. Begini perasaan lu. Jadi. Begini perasaan lu bang. Selama ini. Ketika lu lagi sendiri. Gua berdua sama Lesti ya. Iya. Ini gua rasain lu. Gue sendiri lu berdua. Iya. Gak diam. Kamu merasakan kan. Apa yang kami. Rasakan sebagai host. Iya. Tapi thank you banget. Gila udah datang. Oke. Nyempetin sebenernya. Karena dia sibuk banget pasti. Iya. Tapi dia nyempetin datang. Kita appreciate sekali. Abis ini pun juga dia. Mau datang ke tempat lain juga. Attending party ke tempat lain juga. Sebenernya. Tujuan yang gua datang kesini. Kebetulan mereka ngoling gua. Untuk beres-beresin tempat ini ya. Oh. Makanya gua ngolingan terakhir ya. Gak culo gak hitam. Karena yang beresin. Oh iya. Assassin. Oh iya. Oh iya bener hitam ya. Bukan sih. Bukan dong. Itu dia. Oh sabang merah mas ya. Latihan yang mana. Perguruan mana dulu. Mau tanya sedikit. Oke. Yang sekalian promo. Oke. Mas. Ini pakaian begini. Ini sarung apa celana? Oh ini kayak. Enggak dong. Sarung dan celana juga. Tapi sarung kan? Iya. Mas. Sorry mas. Kenapa namanya terbalik mas? Gakul. Gakul. Jadi IRT. Iya jadi IRT. Kamu udah bener. Siap. Makasih mas ya. Sama warnanya satu lagi. Makanan dimana kan? Belum makan kan? Makanan udah habis. Ya udah habis. Gimana kalau kita makan di tempat Asila? Iya bener. Iya betul. Ah gimana sih lu kan? Masa kita ne bengbang. Ada tuh. Bitter banget ya dikit. Oh iya bitter banget. Terus kita kan rencana makan di tempat Asila. Kita datangnya telak. Macet. Abis dari sana makanannya abis. Asil. Abis itu kita makan kemana? Nah deket situ banyak sate Taichan. Apa ternyata Asila bilang juga. Abis ini ada acara gak di tempat IRVAN HAKIM? Terus kita ke aviarinya. Terus makan apa di aviarinya? Makan burungnya. Eh nah. Terus gak lucu sorry. Oke. Sorry sorry sorry. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Thank you Bilar sekali lagi. Oke. Ya begitulah jadi anaknya cowok ya. Cowok anaknya. Alhamdulillah. Cuman gua belum dapet ide nama. Serius lo dong? Tetap belum nih gimana dong Bilar? Oh gak apa-apa. Tadi ada beberapa orang-orang tadi yang udah nyatet ide-ide namanya. Ada papan tadi. Ada papan tadi. Teranaknya nervous terus. Kodoo. Jangan grogi dong. Kecuali kalo dia sembilan bahan pokok. Georgi. Emang tau bilang. Sembilan bahan pokok. Maaf. Gregory. Kok kayak jahat ya namanya? George. Gregory oke sih. George kalo sekolah di sekolah negeri nanti di. Gimbal. Gimbal. Terus gua manggil anakku Gimbal gitu. Terus rambutnya lurus. Gak lucu. Gilang tuh setiap ngebayangin nama. Ya ngebayangin kalo dia lagi neriakin anakku tuh. Oh iya bener sih. Bener harus begitu. Gua pengen ngasih nama anakku tuh Genji. Kenapa? Oh Genji ya. Wah ntar kalo ita marah sama dia kan. Lu manggil dia kayak Genji ya. Terus kalo dia jawab. Serizawa. Oh iya. Genji. Serizawa. Enak tuh. Enak tuh. Nama dari kecil dia sudah terbiasa gitu. Untuk mendengar teriakan-teriakan bapaknya. Jangan dong. Gak apa-apa. Biar dia mentalnya kuat. Oh iya bener-bener. Tapi memang. Kalian katanya anak kuat-kuat harus begitu. Oh gitu ya. Iya. Kita suatkan. Ya kayak anak gua kan. Supaya kuat mentalnya. Jadi. Tiap malam tuh gua suruh tidur gak pake alas. Biar dituk tandingin gitu kan. Ya Allah ya Allah. Waktunya belum pas. Oh iya. Waktunya belum cocok. Salah dong gua berarti. Salah dong. Jangan. Sudah berapa bulan intunya apa? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Tapi yang unik ya. Si Baby L ini. Dia yang paling cepat potong rambut. Tapi paling lama tumbuhnya. Anak-anak. Oh iya. Anak-anak lain udah pada tumbuh-tumbuh semua. Dibandingin lo sama bilang. Gak boleh gitu tau. Sampai mereka gede gak boleh dibandingin. Gak apa-apa. Biar mentalnya kuat. Biar mental kuat. Jadi. Yang penting rambutnya gak tumbuh kayak gua nih. Gua kesel banget nih sama rambut gua nih. Enggak. Kan Bilar lurus. Lesti lurus. Tapi bisa juga loh. Jadi lurus. Tapi hidungnya naik. Bokap gua keriting. Bokap gua keriting. Anaknya lurus rambutnya. Gitu ya. Berarti bisa aja rambut anak lu lurus bang. Sebelah lurus. Sebelah. Enggak. Atau aneh kan. Pokoknya yang penting gak kayak gua dah. Jangan deh. BBL jangan kayak gua rambutnya. Jangan kayak wanya. Oh iya iya. BBL? Oh iya iya. Jangan kayak wanya iya. Iya iya. Jadi nanti lu pengen ngarahin anak lu jadi apa bang? Gua pengen ngarahin anak gua dari kecil. Pokoknya dia jadi orang yang takut sama Tuhannya. Yoi gak ada. Masya Allah. Gimana? Nah bentar deh. Itu buah gomu-gomu bukan sih? Luar biasa. Lu mirip yang kayak punya kamu di rumah. Enggak. Kok lebih mirip. Baby kita. Apa? Kalau ada kita belos. Iya. Satu lagi deh. Ada. Kota. Kami berempat. Dede. Sehat ah. Sehat dong. Itu disuruh pakai gitu. Ada anak kecil. Kamu pakai ini. Untuk dimintanya tangkapannya. Tangkapan Leslie tentang Will Smith gimana. Gue tuh kemarin liat itu. Jadi di Twitter kan. Will Smith gue cari. Eh kita. Ini ada yang tiba-tiba ada yang posting gitu. Kita minta tangkapan Leslie. Jadi menurut lu itu gimana bang? Apa sih? Kalau menurut lu itu soalnya itu gimana tuh? Apa sih? Will Smith? Iya. Tadi random aja digunain. Tapi ini. Kalau lu tanya pendapat gue. Kalau gue bilang. Kalau lu lebih pro ke siapa? Dua-duanya salah. Jadi si Chris Rocknya mungkin kelewatan. Tapi kayaknya Will Smith harusnya tidak melakukan kekerasan fisik di sana. Apalagi saat on air ya? Saat on air. Kayaknya sih kalau dia. Mungkin ya. Gue gak tau ini pendapat gue ya. Kalau dia maju tapi dia bilang misalkan kayak. Bro. Bercanda lu kelewatan. Dini gue tuh lagi sakit. Tapi gue saya ngemalu. Jadi nextnya buat semua orang. Jangan ngomongin kayak gini lagi ya. But I love you. I love you. I love people. Gitu-gitu lah. Sangat sekutis ya. Kayaknya ya. Jadi abis ini kalau ada apa-apa. Tolong minta tangkapan gilang dirga. Jangan. Tangkapan gilang dirga. Lebih viral. Meski magnetnya ada. Oh Rizki ada yang mau nanya. Apa? Si bangsa ada pelaki-pelaki. Oke. Sini. Out. Oh Rizki. Oh Rizki ada adzki, ya. Yang ngomongin atas kiri hidup. Ii. Oh. Oh. Dan sekirpilan lalu. Versi 100 million lo amanya? Yes. Enggak versi 1000. Gak. Gap. apa kabar? iya tinggi nya sama sih ya kok dia falting? jadi kena main golong sekarang main juga bro? iya, nanti lihat si alos kami ah, Dede temenin Dede ikut main golong hahaha astaga ibu-ibu ini bro bisa main golong? bisa? sama kagilan diajarin sama dia juga gue rencana sih mau main golong sih sebenernya bukan untuk tujuan main setidaknya di instagram gue ada di fit lah ada nunjukin satu golong gitu ya iya ngincar brand juga brandnya untuk turnamen aduh berapa lama latihan? belum setahun belum setahun latihan tapi udah ngalain penggilang sekali pernah sekali doang dari berapa pertandingan tuh berapa match udah sering sih gue sama dia udah sering gitu menominasi doang penggilang kenapa sih emang? lagian si pego nganggil-manggil Rizky ngapain? apa-apa ya hahaha biar kenalkan, belum kenalkan namanya beneran 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 iya saya juga Rizky sama hahaha lu 96 kan? 95 oh iya dia 96 bedek iya 99 aku tuh 99 ya? bedek sekinan menurut ini 98 ya? krismon ya hahaha terus gimana? kita gak ada pembahasan apa nih? hah? yang agak enak sih dong aduh enak aja gimana tanggapan Lesti? iya begitulah ternyata Lesti tidak memberikan tanggapan apa-apa eh sayang dia gak aja bingung gini sayang ternyata kita udah telat ya memang makanan udah abis sampe jam 5 doang luang gilang bilang udah kita dateng ke tempat asil aja untuk numpang makan kalo kita telat makanan abis nanti kita cari cara lain nanti kita diskusi lagi sama Mas Gilan hahaha kita mau kemana emang mas ke punya jam berdua jam? 5 jam dia sampe jam 9 oh masih lama sampe lapar ketanya momi tadi Bang Ramso bilang gak jam 9 per party gimana tuh? per party banget gitu hahaha baby el males nih kamu mau? i like it aduh kamu kan anggur merah kan? anggur merah gimana gimana ada persiapan gak? untuk harihan nanti enggak enggak sih paling kita menunggu hadiah dari Lesti dan Bilar wow wow kita ada persiapan coba nanti kamu kamu tanya listnya yang udah dibeli jangan sampe kayak ini nih bareng sama bareng sama nah kebetulan dirumah ada 3 stroller hahaha hahaha boleh aku ngomong Dior hahaha 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 banget sih bu ini ya langsung to the point gitu ya hahaha 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 jadi jadi itu tiga tiga yang mana? tabungan ini paling ya tabungan pendidikan sampe S2 ya iya sampe S2 itu sih kita perlu banget gitu saya pun perlu sebenernya hahaha sampe S2 di luar negeri loh iya kan di luar negeri dong di sini aja luar negerinya buat jalan-jalan aja iya Allah hahaha tenang gampang semua bisa diatur sama raja travel iya bener kobas kobas terbaik kobas terbaik kobas kobas kita belum baby pun loh nak waduh iya soft selling banget hahaha enggak enggak ini beneran curahan karena kemarin dia kan ini kemarin shooting film sebulan pun abis itu bulan kuasa sebulan abis itu bulan kuasa sebulan abis itu bulan kuasa sebulan jadi? jadi cuma vital 8 bulan apakah 8 bulan boleh? enggak boleh kita kemana kamu? lebih bawah 7 iya kan eh yang gak boleh itu 7 apalakan sih 6 atau 5 gimana kalo kita sambil ngobrol sambil foto buat di oh iya mono foto buat oke 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 sekarang kita mau lanjut ke acaranya Sila oke jangan kemana-mana tetap di channel kita ya eh ya deket ya deket kan tinggal lurus dong tinggal lurus terus cuma macet banget oke oke jadi begitu tanggal pernesti bye oke temen-temen kita udah sampai di tempat acaranya Asila kita mau masuk katanya di dalam rame sih ada bus ibu juga kayaknya ayo kita mau masuk sih let's go kamu mau item-item? putih dong kita putih kan white or black oke oke iya oke 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 buat temen-temen yang belum makan silahkan ya ay ay yang yang oke yang iya Kita coba flashback beberapa tahun yang lalu ketika dengan bangga Indonesia diwakili oleh Ibu Hansiwi Ahmad Membuat satu kompetisi danut terbesar di Indonesia Danut Akademi yang pertama Di tahun 2014 Di situ ada gadis cantik dari Cianjur Itu juga bukan kotaknya tapi di atas di perpunan Dengan semangat dan jiwa besar dan optimis dan rasa percaya diri berani ke panggung DA Dan bertemu dan mengikuti kompetisi dan akhirnya Allah menakdirkan menang Hasila waktu itu masih kecil Suka menemani waktu Dede lagi berkompetisi Dan sampai sekarang masih bersahabat Walaupun jarak ketemu dengan kesibukan masing-masing Tapi hati mereka tidak bisa dihimpang Bila, terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat datang Selamat ulang daun tetap Asila yang ke dalam kelas Berasa semoga Semoga Asila sehat Terima kasih Terima kasih Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terima kasih Selamat datang 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 Nani jauhkan, Nani laki-laki kancuran Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, 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 gak Iya Pas banget nih Bang, terima kasih semuanya, thank you Hah? Bila aku coba Dia itu nampak banget sayang kali ini Kita matakin, matakan nanti kayak gue berat Terima kasih banyak Terima kasih 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 Terima kasih